Intro Sedara Loon, Nek Ramlah 65 tahun atau yang lebih dikenal dengan Mak Inop warga desa Padang Rube, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, sudah 12 tahun hidup sebatang kara di sebuah rumah yang berada di dusun Rube, desa setempat. Hidup dengan penuh kekurangan tidak membuat Mak Inop putus asa atau mengeluh kepada orang lain. Ibu Ramlah ini sudah 12 tahun menjadi tetangga kami, bahkan selama 12 tahun ini belum ada perhatian dari pemerintah, baik itu di segi rumah, bantuan rumah, listrik maupun sumur, WC juga belum pernah ada yang datang. Kalau masalah meminta fotokopi KTP, fotokopi kakak itu sudah sering, bahkan sudah terlalu banyak, tapi bantuannya itu belum diterima oleh Ibu Ramlah. Di sini kami sebagai tetangga, membantu seala kadar sebisa kami dan semampu kami. Baikpun itu rumah yang kami buat dari hasil gotong royong kami, dan dinding rumah juga kami sumbang, ada yang menyumbang berupa papan, ada juga tiplek, ada juga yang kasih uang, seng, dan semen. Untuk saat ini Ibu Ramlah sangat disayangkan kondisinya yang sudah belasan tahun, mandi, wuzuk, minum, dan memasak hanya memakai air hujan. Beliau cuma menunggu hujan turun saja, di situ baru bisa minum ataupun memasak. Kalau untuk sifat beliau sendiri, kak, kesehariannya dengan tetangga itu bagaimana? Alhamdulillah orangnya sangat baik, ramah, dan peduli terhadap tetangga-tetangga. Tapi beliau ini orangnya tidak pernah mengeluh, juga tidak pernah meminta, walaupun sudah pernah tidak makan dari pagi sampai pagi sekali lagi, itu tidak pernah minta dan tidak pernah mengeluh ke tetangga. Walau itu tidak pernah beliau sampaikan? Iya, dia tidak pernah minta satu liter beras pun tidak pernah ke tetangga. Ini semua yang kami kasih, ini keikhlasan dari tetangga yang sudah melihat langsung kondisi kehidupan. Ibu Ramlah tidak punya anak dan hidup sebatangkara, juga tidak punya keluarga. Keluarga beliau hanya tiga orang, yang satunya sudah meninggal. Yang Ibu Ramlah ini di sini tidak ada saudara kerapat atau apapun, cuma hidup dengan belas kasihan tetangga. Ini harapannya, kak, sebagai tetangga? Melihat kondisi Ibu Ramlah sendiri harapannya gimana, kak? Harapan saya sebagai tetangga Ibu Ramlah yang insya Allah sampai saat ini saya berharap kepada pemerintah daerah ataupun masyarakat yang melihat geluhan-geluhan kami ini kami memohon untuk memberikan sumur dan listrik untuk Ibu Ramlah. Walaupun tidak dibangun rumah, tidak apa-apa. Insya Allah rumah ini masih layak Ibu Ramlah huni dengan hasil gotong royong kami tetangga-tetangga. Karena kalau kita bilang masalah listrik, Ibu Ramlah ini setiap subuh bangun pernah jatuh karena kebentur pintu. karena tidak ada listrik. Pernah pingsan dua jam kami tidak tahu tetangganya. Begitu juga dengan sumur. Beliau cuma mengharapkan air hujan saja untuk diminum dan untuk memasak. Jadi kalau tidak ada hujan, beliau mengambil air di tempat tetangga itu lumayan jauh. Jadi itu harapan saya. Dari Nagan Raya, Rizky Bintang, Serambi On TV. Terima kasih telah menonton!